Selama tiga bulan diburu polisi, satu penyentuh payudara yang meresahkan warga Sentani Kabupaten Jepura akhirnya tertangkap selasa lalu. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban yang mengenal ciri-cirinya saat beraksi. Pelaku ditangkap di rumahnya di perumahan ceria, distrik Sentani. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku sudah delapan kali menyentuh payudara wanita. Sasarannya adalah wanita yang tengah berjalan kaki atau mengendari sepeda motor seorang diri pada malam hari. Bahkan salah satu korban adalah seorang polwan polres Jayapura. Koronologisnya di mana korban pada saat mengendarai kendaraan bermotor, dari belakang pelaku mengampiri korban, lalu pelaku menggunakan tangan tekanak kirinya untuk memegang salah satu organ tubuh daripada korban. Memang sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dengan pelaku, namun sampai di pasar lama, bertiga pasar lama, jadak pelaku, akhirnya pelaku dia bisa dapat melarikan diri. Tim gabungan dari Pores dan juga Posek, menangkap korban di, kediaman korban di PTN, di rumah. di rumahnya korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, ya ternyata pelaku mengakui perbuatan itu. Ternyata tidak hanya itu, pelaku juga mengakui bahwa sudah kurang lebih 7 kali melakukan perbuatan yang sama. Pemeriksaan ini juga kami menghimpun kepada korban-korban yang lain yang memang merasa pernah mengalami perbuatan kelecehan seksual ini, mungkin bisa dilaporkan. Karena untuk wilayah Kota Sentani dan sekitarnya ada 7 kejadian yang pernah dilakukan oleh korban. Untuk motif sendiri yang masih kepada seksual, dari orientasinya kepada itu. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman penjara 9 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Terima kasih.